Masih bersama saya Maido Pelfrina di rumah pemilu sodara video pidato Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang melontarkan lelucon yang menyangkut bacaan dan kerakan sholat jadi sorotan di media sosial. Hal ini dilontarkan Zulkifli Hasan yang hadir sebagai pembicara dalam acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI. Lelucon ini diutarakan Zulkifli Hasan saat menyinggung dukungan politik terhadap Capres nomor urut 2 dan lawan politiknya yakni Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhammad Iskandar atau Amin. Zulkifli Hasan berkelakar kini banyak umat muslim yang enggan mengucapkan kata Amin karena merujuk pada Capres-Cawapres nomor urut 1 sebagai bentuk kecintaannya kepada Prabowo. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun merespons kelakar Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal bacaan dan gerakan sholat. Orang nomor 2 di Indonesia ini berpesan agar tidak melakukan lelucon dengan kegiatan ibadah karena hal itu merupakan tindakan yang kekanakan-kanakan. Amin itu dari dulu sudah ada. Kalau orang bilang walau dolin ya mesti amin ya. Terus apa diganti? Ya gak mungkin lah. Dan itu semua orang tahu kok. Apa diganti? Saya kira itu gak usah aduh lah kita soal seperti itu itu ya. Apa ya? Jangan seperti kanak-kanak lah kita itu alergi terhadap masalah yang sebenarnya ya bukan untuk itu kan. Amin itu bukan untuk calon itu. Tapi menjawab ucapan lalu orang sholat walau dolin ya mesti amin. Gak perlu gak mesti ngomongnya apa? Iman apa dibalik begitu? Ya tentu tidak-tidak betul. Ya tetap amin. Calon wakil presiden nomor urut 1 atau calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Ngan menanggapi kelakar Zulkifli Hasan soal lirinya yang dikaitkan dengan gerakan dan juga bacaan sholat. Sedangkan saudara menurut tim kampanye nasional Syapres Syawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka perkataan Zulkifli Hasan bukan sedang berkelakar soal bacaan dan gerakan sholat. Menurut TKN Prabowo Gibran Zulkifli Hasan sedang bercerita sesuatu yang dialaminya orang yang ditemuinya sehingga tidak perlu dibesar-besarkan dan juga dikhawatirkan. Sebenarnya Pak Zulkifli Hasan tidak sedang mencandani. Dia sedang bercerita tentang orang yang sedang bercanda. Dia sedang menceritakan bukan dia sedang mencandai ya. Saya kira itu sudah jelas bukan kata-kata Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan sedang menceritakan orang lain yang seperti itu. Jadi tidak ada maksud. Forum Umat Islam Bersatu kini melaporkan ketua umum Pan Zulkifli Hasan ke Baris Krim Polri. Zulkifli Hasan dilaporkan ke polisi karena diduga telah melakukan penistahan agama. Sebelum membuat laporan, FUIB menggelar unjuk rasa di Baris Krim Polri Jakarta. Sambil membawa bukti video, FUIB melaporkan ketua umum Pan Zulkifli Hasan ke polisi karena diduga melecehkan agama. FUIB menegaskan laporan ini murni untuk kepentingan agama dan tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu, FUIB pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, secara resmi kita akan melaporkan Julkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistahan agama. Di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan, sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal pelaporan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Leo Taufik di Baris Krimabes Polri. Leo, selamat sore. Apa tuntutan dari pelapor kepada Zulkifli Hasan? Ya, my dog dan saudara, memang tadi Forum Umat Islam Bersatu ini melaporkan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan ke Baris Krimabes Polri terkait pidatonya dalam beberapa hari yang lalu ini. Memang FUIB ini melakukan, selain itu FUIB juga melakukan aksi di depan Menteri Perdagangan Polri yang menuntut Julhas untuk ditangkap karena telah melakukan penistaan agama. FUIB menilai pidatojulhas ini mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat yang merupakan fardu atau kewajiban umat Islam ini dijadikan candaan dan juga guyonan. FUIB mengklaim pidatojulhas ini dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. FUIB memastikan bahwa gerakan ini merupakan murni kepentingan agama, bukan kepentingan politik. Dalam laporannya FUIB ini membawa bukti berupa video pidatojulhas serta sejumlah pemberitaan dari media yang berisi kutipan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pidatojulhas ini merupakan sebuah penistaan agama. Memang sebelumnya dalam video dalam acara rapat APPSI, Julhas menggambarkan ada sekelompok yang tidak berani melafalkan amin saat imam sholat ini selesai membaca surat al-fatihah karena terpengaruh fanitisme terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Selain itu, Julhas juga menyebut ada yang tidak berani menggunakan jari telunjuk ketika pembacaan tahiyyat akhir dalam sholat lantaran cinta terhadap salah satu paslon dalam Pilpres 2024. Oke, berarti dikonfirmasi tidak ada unsur politis ya untuk pelaporan ini Leo. Tapi kalau misalnya sudah menerima laporan polisi, kemudian kapan nanti penyidik atau polisi nanti akan memanggil Julhas untuk mengklarifikasi soal keterangannya atau soal maksud dari perkataannya dalam pidatonya? Ya, Maidup dan Saudara, memang polisi telah menerima laporan dari umat Islam Bersatu ini di Bares Krimpolri. Nantinya polisi masih harus mempelajari terkait pelaporan dan tuntutan yang dilakukan oleh FWIB ini. Nantinya setelah menggali atau mempelajari, polisi juga akan memanggil pihak-pihak yang berstatus sebagai saksi termasuk yang terlapor ini Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umumpan, Zulkifli Hasan. Maidup. Oke, baik. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV Leo Tovik melaporkan langsung dari Mabes Polri terkait dengan Ketua Umumpan sekaligus Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dilaporkan ke polisi. Terima kasih, Leo.